Bandar narkoba yang telah lama menjadi buronan ditangkap satres narkoba Polresta Padang. Penangkapan diwarnai historis dan isang tangis orang tua tersangka. Petugas kepolisian menggerebek sejumlah rumah kontrakan di daerah Rawang, kecamatan Padang Selatan, kota Padang. Tanpa perlawanan, polisi menciduk bandar narkoba yang tengah tidur di kamarnya. Polisi menemukan barang bukti berupa dua paket sabu dan satu paket ganja yang disembunyikan di dalam lemari. Penangkapan terhadap satu orang laki-laki dewasa berinisial A, yaitu TKP di daerah Rawang, di Padang Selatan, kota Padang. Untuk barang bukti yang kita dapatkan yaitu dua paket kecil narkotika jenis sabu, kemudian satu paket kecil narkotika jenis ganja, satu HP Android dan satu HP lipat Samsung. Orang tua tersangka histeris saat tahu anaknya diamankan polisi. Atas perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 114 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang penyalahgunaan narkotika dengan ancaman hukuman minimal 5 tahun penjara atau maksimal 15 tahun penjara. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, Ainews, melaporkan.